Pemirsa anggota Komisi 9 DPR RI Sultan Adil Hendra kembali menggelar sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi informasi dan edukasi tentang obat, makanan, dan kosmetik bersama Balai Pengewasan Obat dan Makanan Bepom di Jambi pada Sabtu pagi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa Jek TV saat ini sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Claudia Permatanida pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktifitas. Jek TV, inspirasi kita. Anggota Komisi 9 DPR RI Sultan Adil Hendra tak henti-hentinya memberikan pencerahan dan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat Jambi untuk bisa berkoordinasi mendapatkan informasi dari Balai POM agar mendapatkan obat, makanan maupun kosmetik yang aman dikonsumsi. Dengan melaksanakan sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi informasi dan edukasi pada Sabtu 23 Juli 2022 pagi. Mengawali sambutannya, Sultan Adil Hendra atau Yang Akrab Disapasah menyampaikan, dirinya hadir untuk memberikan literasi kepada masyarakat seprovinsi Jambi, terutama peserta yang hadir dalam sosialisasi kali ini dari masyarakat Danau Sipin dan Pematang Sulur. Agar mereka mempunyai komitmen untuk tidak lagi mengkonsumsi makanan yang tidak diizinkan ataupun belum mendapatkan lisensi dari BPOM. Selain itu, Sah juga memberikan informasi kepada masyarakat di masa pandemi yang sudah 2 tahun ini dialami agar selalu tetap puas pada dengan menerapkan protokol kesehatan, kemudian mendorong masyarakat untuk terus-menerus meningkatkan vaksin terutama Bustan. Kita akan, ya kami memberikan bagaimana masyarakat kita yang ada seprovinsi Jambi, terutama pada hari ini untuk dana Sipin dan Pematang Sulur, mereka mempunyai komitmen tidak mengkonsumsi makanan yang tidak diizinkan ataupun belum mendapat lisensi dari Balepom. Tadi sudah diberi kiatnya oleh Balepom dan saya juga tadi dalam pemaparan saya, kata kuncinya itu adalah ceklik. Ceklik ini apa? Pertama, cek kemasan. Yang kedua, cek label. Yang ketiga, cek izin edah. Yang keempat, cek kaleng warsan. Hal ini saya terus lakukan karena saya ingin masyarakat Jambi harus selalu sehat. Sementara itu, Koordinator Kelompok Substansi Infokom Balai Pom Jambi Marhamah mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan bersama anggota Komisi 9 DPR RI Sutan Adil Hendra ini. Dirinya mengharapkan apa yang sudah disampaikan melalui komunikasi informasi dan edukasi tentang obat, makanan, dan kosmetik agar masyarakat menjadikan masyarakat yang cerdas ketika memilih obat dan makanan dengan cek klik yaitu cek kemasan, cek label, cek izin edah, dan cek kadal warsan. Dari materi-materi yang kami sampaikan tadi dapat diinformasikan kembali, paling tidak kepada keluarga terdekat, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Sehingga obat dan makanan yang beredar yang dipilih adalah benar-benar yang aman dan berlepat untuk dikosmosi. Selain itu, tokoh pemuda kota Jambi Ihsan Maulana Putra mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Sultan Adil Hendra atas wejangan informasi serta ilmu yang diberikan. Hal ini dinilai bermanfaat untuk nantinya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pemuda dan warga dari Tulanaipura dan Danau Sipin dan Pematang Sulur mengucapkan terima kasih kepada Faksa, Selatku Anggota DPR RI, Faksi Paten Irindah, dan dari Balai Pong, Ibu Marhama, atas sosialisasi yang diberikan kepada kami, masyarakat, atas informasi yang diberikan ini bermanfaat untuk kami semua untuk kehidupan sehari-hari, dari obat, makanan, dan klasmetik. Karena tiga hal ini yang sering kita konsumsi di masyarakat. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!